Intro Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah media pembelajaran untuk anak usia dini yaitu papan geometri alat dan bahan yang diperlukan adalah kardus bekas yang sudah dipotong menjadi persegi panjang seperti ini kemudian ada kertas kambing, kemudian ada kertas origami, ada selotip, lem, dan kunting langkah pertama lapisi kardus bekas tadi menggunakan kertas manggis lapisi sampai semua sisi kardus tertutupi selamat mencobis sii selamat menikmati selamat menikmati lalu susun potongan-potongan geometri itu dengan rapi dan tempel menggunakan lem selamat menikmati selamat menikmati potongan-potongan origami dengan berbagai warna lalu kita akan membuat kantong dengan cara melipat kedua sisi bagian origami lalu letakkan di bawah bagian potongan bentuk geometri selanjutnya siapkan potongan bentuk geometri dengan ukuran yang lebih kecil nah cara bermainnya adalah beri anak bentuk geometri yang sudah kita buat tadi lalu suruh anak untuk memasukkan bentuk geometri itu sesuai dengan bentuk geometri yang tertera di papan geometri lalu suruh anak menyebutkan warna apa saja yang tertera pada bentuk geometri tersebut hal ini mengajarkan anak untuk mengenal bentuk-bentuk geometri dan mengenal warna nah pada media pembelajaran ini menggunakan teori perkembangan kognitif teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jane Piazza seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 896 sampai dengan 1980 teorinya memberikan banyak konsep pertama dalam lapangan psikolog perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan yang bagi Piazza berarti kemampuan untuk secara lebih tepat mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme yang berarti tidak seperti teori nativisme yaitu yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pengunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan dan termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!